Pemirsa Angelus Gabriel Demu, bayi usia 7 bulan penderita hidrosefalus asal kampung Utaseko, desa Were 3, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, kini terbaring lemah akibat sakit yang dideritanya sejak lahir. Ketiadaan biaya pengobatan dan hidup yang sangat sederhana dari kedua orang tuanya membuat Angelus Gabriel Demu hanya bisa bertahan hidup jika ada keikhlasan hati dari para donatur serta pemerintah untuk membantu biaya pengobatannya nanti. Beginilah suasana rumah sangat sederhana dari bayi usia 7 bulan yaitu Angelus Gabriel Demu, bayi penderita hidrosefalus yang kini terbaring lemah akibat sakit yang dideritanya semenjak lahir. Hidrosefalus disebabkan oleh penumpukan cairan di rongga otak yang mengakibatkan ukuran kepala membesar akibat produksi dan penyerapan cairan otak mengalami ketidakseimbangan. Angelus Gabriel Demu sehari-hari hanya bisa berbaring dengan ditemani oleh ibundanya dan sanak keluarga lainnya untuk tetap memberikan perhatian serta cinta yang dibutuhkan oleh Angelus Gabriel Demu. Ketiadaan biaya untuk berobat serta masih berupaya untuk mengurus kartu BPJS membuat orang tua bayi penderita hidrosefalus hanya bisa pasrah dengan kondisi ini. Ayah dari Angelus Gabriel Demu hanya berprofesi sebagai sopir pembantu truk ekspedisi, tentu saja hanya memiliki penghasilan yang kecil dan ibundanya merupakan ibu rumah tangga dengan memiliki tiga anak lainnya. Maria Raga, ibunda dari Angelus Gabriel Demu, menuturkan bahwa anaknya merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yang lahir dengan cara dioperasi karena sudah terdeteksi memiliki masalah kesehatan ketika masih dalam kandungan. Dari melahirkan, pas dalam kandungan, abis itu kami pergi USG. Pas ini, pas pergi operasi, dokter USG lagi. USG lahir yang bayi ini mengalami penyakit hidrosefalus. Kami juga tidak mengerti penyakit hidrosefalus itu, kami juga tidak mengerti. Akhirnya dokter bilang, ini bayi ini otaknya hanya sedikit, banyak cairanya di kepala. Pas waktu itu, kami coba tanyakan dengan dokter, apakah bayi ini bisa disedot? Akhirnya dokter kestau bilang, bayi ini bisa disedot, tapi terlebihannya tidak bisa menangani di sini, ini mesti dikibali. Harapkan saya itu semoga bisa dapat bantuan untuk menangani saya punya anak ini. Maria Raga bersama keluarganya sangat berharap akan uluran kasih dari pemerintah maupun donatur demi menyelamatkan dan memulihkan kesehatan anaknya yang menderita hidrosefalus. Bantuan sekecil apapun akan sangat berarti bagi Angelus Gabriel Demus sekeluarga untuk bisa sembuh dari derita yang dialaminya, serta berharap akan ada donatur yang berbagi kasih dalam cinta yang tulus. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.